Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk menesain struktur rumah tinggal beserta rangka atap pejaringannya Baiklah disini adalah dena arsitektur dari rumah tinggal yang akan kita desain strukturnya Hai dan ini adalah lantai dasar atau lantai satu Hai di lantai satu ini ada uang makan dapur kemudian area cuci udang kamar tidur dan garasi dimensinya 8 meter kali 16,5 meter Hai kemudian lantai duanya ini ada ruang tidur tamu ruang keluarga area tangga Hai dan berikutnya adalah lantai tiga di sini Hai ada ruang tidur anak kemudian ruang tidur utama Hai kamar mandi Hai anak dan kamar mandi utama Hai area tangga Oke Hai dan ini adalah Hai potongan dan tampak dari rumah tinggal kemudian ini adalah spesifikasinya genteng keramik dan kata bajaringan Hai kemudian ini adalah potongan memanjang Hai kemudian Hai kemudian itu potongan daerah jemuran area cuci dan ini adalah atap bentang Hai 6,5 kali 9 meter kemudian di sini ada spesifikasi penutup atap atau gentengnya genteng keramik Hai toh panjang dan lebar kemudian berat ini bisa diperoleh di katalognya kemudian ada panjang bubung Hai kemudian ini adalah spesifikasi rangka atap Hai C75 atau barang kema 75 kemudian ring R40 Hai dan kemudian disini adalah dana arsitektur plus struktur Hai ini sudah disesuaikan dengan warnanya Hai ini warna hijau kolom-kolom titik-titik kolom adalah kolom utama 30 kali 40 Hai kemudian disini lantai dua ada kolom kemudian balok-balok sudah sesuai warna dimensinya hai 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 kemudian Hai kemudian 4 lantai tebal 12 Hai dan 4 pada talang beton tebal 10 kemudian ini adalah material bahan spesifikasinya beton k-250 kemudian Hai kemudian berat jenis bajetulang yang digunakan hai 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 Oke kita mulai saja di subnya kita masuk ke menu file new kemudian satuan kilogram pilih 3d frame kemudian nomor of storage nya jumlah lantai bisa dilihat di potongan 1 2 3 4 dengan atap Oke kita masukkan 4 kemudian jumlah pada arah X 1 2 3 kemudian arah Y 2 untuk tinggi karena berbeda-beda masukkan 3 kemudian lebar dan ini juga kita masukkan dulu 3 kemudian arah Y nya dan ini adalah 8 meter adalah bentang terluar sedangkan dalam sub kita ambil asnya sehingga 3,925 kita ambil asnya Hai dan disini kita edit sedikit supaya koordinatnya pindah ke sudut Hai ini adalah jarak peras satu kedua let 3,75 Hai nah ini ditambah kemudian Hai 175 tambah 350 hai 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 dan oke Hai dari as-satu sehingga sempat ini 9 meter Hai kemudian Hai kemudian Hai jarak arah y hai 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 3,925 ini dibulatin ya jadi 3,393 Hai sehingga pasnya adalah 7,85 Hai kemudian untuk ketinggian Hai yang disini Hai untuk keterangannya menggunakan sistem Hai jadi nolnya tuh di lantai satu kemudian yang di bawah itu minus 290 jadi untuk di pemodelan kita balik nolnya dibawah kemudian 2,9 2,9 ditambah 3,5 Hai kemudian 6,4 ditambah sama 3,5 juga Hai nah jadi ketinggian 9,9 kemudian dari situ ke atap Hai adalah 1,96 Hai sehingga totalnya Hai dari nol adalah 11,86 Oke kemudian oke Hai dan ini adalah model geometrinya Hai kemudian selanjutnya adalah Ayo kita tentukan dulu material hai 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 kita tentukan dulu material Hai the new kemudian Hai user tentukan material beton Hai disini direncanakan menggunakan Hai mutu beton k2 50 atau 20,75 MPa Hai teksih nama supaya Hai lebih enak lebih jelas Hai dengan mutu atau beratnya ini adalah 2400 kg per meter kubik Hai kemudian modul soft elastisitasnya 4700 kali akar Hai 20,75 atau car FC hai 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 dan ini adalah FC 20,75 Hai Hai ini juga sama Hai kemudian selanjutnya tulangan kita tentukan Hai BJTS 40 atau bajet tulangan sirip 40 Hai Hai jenis Hai jenis Hai kemudian MPa nya modul soft elastisinya 200.000 MPa Hai kemudian tegangan leleh 390 dengan putus 560 hai 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 kemudian selanjutnya kita tentukan Hai frame propertiesnya hai 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 beton dulu hai 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 kemudian warnanya kita samakan saja dengan yang di di rencanakan supaya tidak ada yang kelewat hai 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 kemudian selanjutnya ke-2 hai 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 ini sudah sama karena tadi hasil copy hai 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 selanjutnya kita tentukan Hai 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 b1 balok utama Hai di warna biru Hai 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 Nani ini untuk balok 0.35 BIM Oke ini 5 cm saja Covernya Selimut beton Oke Kemudian copy Untuk B2 Warna disamakan Kemudian copy lagi Adalah B3 Itu ring balek Ukurannya 20 x 35 Warna Coklat terang Kemudian untuk B4 15 x 30 Warna ungu Oke semua sudah sama Karena hasil copy Oke ini selesai Kemudian kita masuk Untuk Plat lantai Share B10 dulu Untuk tangan beton Sel Platin Kemudian mutu betonnya Dan ini 0,25 Kemudian P12 Ini sama Oke Itu ada ya Di SNI Steepness modification Oke sini Selanjutnya kita akan aplikasikan Penampang Ke model Kolom dulu Seleksi Kemudian assign Frame section K1 Oke Kita tampilkan dulu Seksionnya Berdasarkan warna Supaya kita tahu Mana yang belum Diganti Untuk lantai atas Bagian tengah Bagian tengah Pakai kolom Skal 1 Karena dia menerima Beban Full Sedangkan yang samping Pakai kolom yang lebih kecil Karena dia menerima Setengah beban Dari Struktur atas Kemudian untuk Yang di atas ini Kita delete Karena sebenarnya Itu untuk atap Selanjutnya Kita aplikasikan Penampang balok Pada lantai Bawah Atau lantai 2 Ini balok utama 2545 Ini lantai atasnya Juga sama Dan ini adalah ring balok Oke Semua Pembalokan Utama Sudah Di assign Gridnya Dihilangkannya Tadi Supaya Tidak terlalu Jelimut Oke Ini adalah Tampilan pertama Pada 3D model Kita kembalikan Ke mode standar Kemudian kita kembali Ke lantai Bawah Kita inputkan Juga Balok anak Kita nyalakan Menu Preventicular Kemudian Midpoint Pin Oke Ini kita masukkan Balok anak Nah ini Karena di tengah Kita pilih Midpoint Sudah otomatis Kemudian Selanjutnya Kita akan Aplikasikan Pembalokan Pada Balkon Replicate Sejauh 50 cm Ke arah Y Kemudian Sebaliknya Berlawanan Arah Y Sehingga Kita beri Tanda Min Kemudian Kita Offsetkan 1,25 Berlawanan Arah X Sehingga Min 1,25 Oke Kemudian Kita Extend Trim Our Extend Nah Extend Kita pilih Oke Kemudian Kita Bagi Bagi Divide Sesuai Perpotongan Kemudian Kita delete Saja Yang Tidak Perlu Inputkan Dulu 25 Kali 35 Ini 15 Kali 30 Nah Kemudian Kita Delete Trim Dipotong Oke Kemudian Itu Juga Kita Potong Oke Kemudian Kita Lakukan Perpotongan Agar Terjadi Pertemuan Antar Balok Brick At Intersection Oke Sudah Terjadi Perpotongan Kemudian Ini Juga Kita Lakukan Perpotongan Dengan Cara Divide Brick At Intersection Nah Oke Sudah Terjadi Perpotongan Terlihat Rem Sudah Pada Terpisah Kemudian Kemudian Tambahkan Balok Anak Untuk Tumpuan Dinding Toilet Sejauh 1,78 Arah Y Atur Atur Frame Seperti biasa Kemudian Kemudian Balok Anak Pada Daerah Kamar Tidur Kita Kopi Dulu Berlawanan Arah Y Sejauh 1,52 Ini Kenapa 1,52 Jadi Tidak Di Tengah Jadi Supaya Nanti Baloknya Bisa Diteruskan Untuk Menopang Plat Ata Plat Tangga Ini Balok Untuk Landing Landing Tangga Sejauh 0,99 Arah Y Dan Kita Pertemukan Balok Balok Ini Extend Kemudian Berikan Divide Break At Intersection Oke Sudah Terjadi Perpotongan Dan Kita Hapus Yang Tidak Perlu Oke Jangan Lupa Kita Divide Juga Untuk Balok Balok Yang Belum Terjadi Perpotongan Supaya Saling Terjadi Perpotongan Untuk Undiform Dulu Oke Oke Balok Pada Lantai Satu Sudah Selesai Kita Cek Nah Ini Bisa Terlihat Pertemuan Pertemuan Ini Berikan Simbol Terpisah Object Sring Selanjutnya Kita Akan Copy Karena Kebetulan Di Lantai Tiga Itu Hampir Sama Pembalokannya Supaya Tidak Berlama Lama Kita Copy Saja Yang Sebelumnya Kita Delete Dulu Oke Kemudian Copy Replicate Pilih Pick to Find Kemudian Klik Dan Klik Lagi Oke Oke Ini Sudah Dicopy Selanjutnya Tinggal Disesuaikan Dengan Denah Lantai Tiga Ada Beberapa Yang Berbeda Seperti Pembalokan Pada Kamar Mandi Utama Dan Kamar Mandi Anak Itu Sejauh 2,89 Sampai Keluar Tapi Kita Ambil As Yaitu 2,81 Replicate Replicate Sebelum Sebelum Sebelumnya Lihat Dulu Di Dana Arsitekturnya Nah Ini Adalah 2,81 Dari As Replicate Replicate Ke Arah Y 2,81 Kemudian Kemudian Kamar Kamar Mandi Anak 1,93 Pelawanan Arah Y Minus Oke Selanjutnya Kita Ganti Assign Frame 25 35 Balok Anak Kemudian Delete Yang Tidak Perlu Kemudian Kita Pindahkan Perpotongan Sebelumnya Ke Balok Tadi Pick To Point Nah Oke Dan Ini Kita Lakukan Perpotongan Dengan Cara Divide Click Add Intersection Nah Kita Cek Kembali Object Sering Togel Oke Sudah Terjadi Perpotongan Selanjutnya Selanjutnya Aplikasikan Plat Oke Kemudian Kita Pilih Satu Satu Saja Untuk Untuk Yang Kosong Itu Untuk Tangga Kemudian Dengan Cara Yang Sama Pilih Object Section Plat Section Plat Untuk Plat utama Plat tebal 12 Sudah Teraplikasikan Dan kita Extro Dulu Supaya Terlihat Oke Kembalikan Ke Mode Standar Kita Ganti Tumbuhan Ke Jepit kemudian kita akan memodelkan tangga untuk bordes lebar 90 x 198 dan disini untuk memodelkan kita membuat dulu garis bantu kita offset ini atau replicate arah X 90 0,9 kemudian untuk bordes 1,98 dari ujung lebar 90 juga lebar bordes 90 kemudian untuk anak tangga 1,23 kemudian kita lakukan perpotongan kemudian kita delete yang tidak perlu dan oke ini adalah garis bantu untuk tangga kemudian tinggi bordes adalah 1,16 kita replicate ini ke atas 1,16 oke oke oh ini ke copy kita netralkan dulu kemudian kemudian kita draw polyarea kita kita gambarkan bordes kita gambarkan bordes kemudian 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 sisi miringnya oke selanjutnya kemudian sisi selanjutnya kita buat copy lebar 90 lebar 90 untuk dudukan landing plat miring pada pada tangga atas kemudian kita berikan perpotongan supaya nanti ada poin kemudian yang kemudian kita draw poly lagi plat miring tangga oke nah ini adalah tangga lantai dasar ke lantai 2 kita delete garis bantu yang tidak diperlukan kita hapus semua garis bantunya karena sudah tidak diperlukan lagi sisakan saja yang satu itu untuk pending bordes kemudian ini kita atur tumpuan dari tangga kita gunakan pin dan disini kita akan copy tangga bawah ini ke tangga atas dengan cara kita berikan garis bantu dulu setinggi 1,75 tinggi bordesnya kita seleksi tangga bawah kemudian pilih replicate pilih pick to point klik kemudian klik lagi oke oke ini adalah tangga dari lantai 1 atau lantai 2 ke lantai 3 dan kita tinggal sesuaikan saja kita tarik nanti nah ini poin-poinnya kemudian edit move kemudian pick to point tarik klik saja kemudian pindahkan oke oke kemudian bagian atas juga sama karena kita lihat ini belum ketemu kemudian pindahkan oke nah oke ini adalah tangganya sudah jadi oke kemudian disini kita perlu memberikan perpotongan kita seleksi saja ini edit line divide break at intersection oke 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 kemudian ini juga sama jangan lupa agar setiap titik ada pertemuan setiap kolom lock ini kita delete oke sudah terpisah disini juga kita divide agar terjadi perpotongan divide break at intersection kemudian kita copy kolom ini ke ujung dari bordes sebagai tumpuan balok dan ini seperti ini kita berikan perpotongan supaya terjadi pertemuan gitu ya antara balok dan kolom kita lihat bentuk dari 3D oke kira-kira ini adalah modelnya terlihat tangga kemudian balok landing kolom tambahan untuk tumpuan dari bordes selanjutnya kita pindah ke atap ring balok kita akan membuat dulu plat talang beton kita offset 3,25 itu adalah setengah dari bentang atap 6,5 bagi 2 dan oke dan ini juga sebagai tumpuan dari atap dan plat talang beton oke kita cek ini dimensinya kemudian ini semua harus terjadi perpotongan oke selanjutnya kita akan mengaplikasikan plat dengan tebal 10 untuk talang beton oke ini adalah aplikasi talang beton 9 meter 6,5 meter ini untuk dimensi atap kita akan aplikasikan rangka atap akan kita modelkan pertama kita setting dulu materialnya kita pakai cold form sebagai material dari baja ringan kemudian frame section pilih cold form dan nilai c section kita ubah dulu satuan ke millimeter cm c75 tebal 0,75 tebal 0,75 lebar 35 untuk radius lip nya 8 radius nya 3 selanjutnya untuk goreng selanjutnya sesuaikan dimensinya tingginya 40 lebar 30 tebal 0,45 radius 3 ini 14 oke selanjutnya kita akan membuat dina atap dari atas itu 45 derajat kita akan copy kan atau replicate pilih radial nah oke ini 45 derajat kemudian arah sebaliknya minus oke kita extend kita extend kemudian kita replicate dengan sama kita replicate oke oke ini sudah nampak tampilan dari dina atapnya kemudian kita ganti ke c75 sesuai profil yang digunakan kemudian kita naikkan sesuai dengan ketinggian atap 1,96 pilih pilih move pilih move 1,96 oke kemudian kita seleksi hanya yang kita butuhkan saja yang lainnya kita hide dulu dan tarik oke ini adalah bentuk atapnya kita ambil patokan midpoint berupada titik tengah kemudian kita akan membagi batang ini sejumlah 3 kemudian yang bawah itu 5 kita akan membagi kita akan membagi kita akan membagi Ayo kita munculkan poin atau pertemuan-pertemuan Hai teman-teman kita tarik jayah 75 Hai Oke kemudian kita pindahkan move hai 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 setelah itu kita akan replicate namun sebelumnya kita bagi dulu Hai titiknya akan menjadi Hai tempat dari kuda-kuda Oke sudah ini yang kita replicate tiga oke oke sudah jadi kemudian selanjutnya kita replikat juga penentukan titik jumlahnya tiga oke kemudian kita lakukan perpotongan kemudian kita berikan garis C75 atau frame dan kita pindahkan ini oke nah seperti ini kemudian lakukan yang sama untuk berikutnya nah ini kita pindahkan move klik kemudian pilih midpoint oke kemudian yang ini juga sama ambil midpointnya oke ini untuk garis bantu pindahkan pindahkan berpotongan berpotongan kemudian kita replicate kemudian 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 hapus yang tidak perlunya kemudian kemudian kita kemudian kita oke ini juga sama oke oke kita delete khawatir ada penumpukan garis oke oke aman oke aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian kita move ini karena sama kita bareng delete garis bantunya untuk ini kita tarik saja ke ujung oke ini sudah jadi selanjutnya kita akan replicate ini ke sebelah kanan kita hapus dulu supaya tidak terjadi penumpukan kemudian kita seleksi kita pilih replicate 3D plane kemudian ambil tengah-tengah berikan 3 titik sembarang yang penting itu adalah center oke ini adalah hasil replicate oke untuk struktur atap rangka utamanya sudah selesai kemudian kita akan berikan rangka pengaku pada bagian bawah kita seleksi dulu kemudian kita replicate oke 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 berikan jumlah kemudian ini untuk tambahan rangka atap bagian samping kita copy atau replicate oke kemudian pada bagian perpotongan nanti kita akan delete sebelumnya kita replicate dulu yang sebelah kiri oke kita lakukan perpotongan pakai perintah trim klik poin pada ujung dari frame oke oke sudah jadi baik ini adalah tambahan dari rangka utama samping kemudian kita replicate pilih mirror 3d flame pick to point oke ini adalah replicatenya sudah jadi kemudian kita lihat bentuk 3d dari atap dan ini adalah bentuk 3d dari atapnya kemudian kita akan menambahkan ranknya rang rang itu dengan jarak 27 cm jarak antar rang adalah 27 cm pertama kita tarik garis miring kita tarik garis miring sepanjang atau sejauh 27 cm kemudian ini kemudian ini replicate oke kemudian tadi replicate matang atas matang atas oke sudah betul 27 cm jarak miring kemudian kemudian assign ganti profile kita lihat bentuk dari extrude nya dan kita lihat bahwa posisi dari rank belum sesuai yang diinginkan kita akan memutar rang agar dia berotasi sesuai dengan posisi dari kemiringan atap atap itu kan sudutnya 30 derajat dan tegak lurus dari 30 derajat adalah 60 jadi tinggal disesuaikan saja kemudian kita akan replicate lagi ini rank nya karena tadi sudah diputar sudah sesuai seperti yang suka atau sering kita lihat di lapangan kemudian kita akan replicate ke bawah oke belum ada titik pertemuan kita akan divide dulu agar terjadi titik pertemuan sebagai patokan kemudian klik semua seleksi rank nya click to point kemudian klik titik pertemuan oke kita masukkan dulu 20 oke ini yang tidak perlu kita hapus kemudian kita seleksi ujung dari frame kita akan lakukan extend oke oke ini juga sama kita seleksi kemudian extend oke satu sisi pemasangan rank sudah dilakukan berikutnya kita akan seleksi rank ini dan akan kita mirror ke sisi sebaliknya kliknya pilih titik plan dan klik oke selanjutnya kita akan lihat apakah pemasangan rank ini sudah betul kita lihat bentuk extrude nya nah ini masih belum sesuai yang diharapkan seleksi dulu semua rank nya yang rank yang baru ini kemudian seperti biasa kita gunakan 3d plan kita akan rotate rank sebagai patokan sudutnya adalah 60 maka kalau tidak 60 180 kalau tidak 80 240 ini dicoba saja oke ini rank nya yang belum sesuai harapan kita lihat apakah sudah oke ya sudah ya kembalikan ke mode standar dan sekarang bagian dari range depan ya depan dan kita akan terus kita lihat kita akan kembalikan dulu frame-nya, frame dari rank, kita coba 180, belum, kita bagi dulu agar terjadi pertemuan, kemudian kita replicate, dengan cara yang sama, kita seleksi juga, kita ujung yang satunya, kemudian kita akan melakukan extend, nah oke, kemudian kita akan replicate, kita seleksi dulu, kemudian replicate, pilih mirror, 3d flame, klik 1, 2, kemudian tukai lagi 3, oke, atap sudah selesai untuk rangka atap, pemodelannya, oke, disini harus kita ganti atau rotate, karena sudutnya belum sesuai, setelah semua terseleksi, masuk frame, oke, sudah ya, oke, kita delete, frame paling bawah itu hanya sebagai garis bantu saja awalnya, oke, rangka atap, jaringan, rumah tinggal 3 lantai sudah jadi, kemudian, kita akan melakukan perpotongan, agar setiap frame itu saling bertemu, oke, oke, sudah, kemudian seleksi, pilih rank, untuk rank ini, kita akan memberikan rilis, berupa pin, atau sendi, dan jangan lupa, pada balok, ring baloknya, itu harus terjadi perpotongan juga, dengan rangka atap, bajaringan, dengan cara semua diseleksi, termasuk rangka atap bajaringannya, dan oke, tadi sudah ya, kemudian ini adalah, model, dari struktur, dan rangka atap bajaringan, dari rumah tinggal 3 lantai, kemudian kita lihat bentuk, dari extrude nya, oke, sudah ya, struktur, kemudian tangga, rangka atap nya, sudah kita modelkan, baiklah, itu saja, yang dapat saya sampaikan, pada kesempatan ini, untuk pembebanan, dan analisa, akan dilakukan, pada part 2, mohon maaf, apabila ada salah kata, saya mohon saran, dan kritiknya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,